Intro Shalom Saudara-saudari yang dikasihi Kristus Jumpa kita pada kesempatan ini Dalam renungan harian GK Kuitang Hari ini Senin 6 Mart 2023 Bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring Bahan firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini Terambil dari kitab Keluaran Keluaran pasal 5 ayat 1 sampai ayat 2 Saya bacakan untuk kita demikian Kemudian Musa dan Harun Pergi menghadap Firaun Lalu berkata kepadanya Beginilah firman Tuhan Allah Israel Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di Padanggurun Tetapi Firaun berkata Siapakah Tuhan itu yang harus ku dengarkan firmannya Untuk membiarkan orang Israel pergi Tidak kenal aku Tuhan itu Dan tidak juga aku membiarkan orang Israel pergi Demikian firman Tuhan ini Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan Dan yang tekun melaksanakannya Dalam kehidupan sehari-hari Amin Dari firman Tuhan ini Tema kita berbunyi Mission Impossible Mission Impossible Sudara-sudari Bulan lalu kita tergoncang dengan bencana gempa bumi yang menimpa Turki Yang mengakibatkan lebih seribu orang tewas Usaha mencari korban terus dijalankan Dan berita yang mengejutkan Karena ada korban di bawah reruntuhan Ditemukan selamat Setelah lebih 40 jam bertahan di reruntuhan itu Begitulah usaha penyelamatan Sudara-sudari Waktu berjalan terus Saat ini kita sudah memasuki Minggu Prapaskah kedua Dan Setiap tahap Demi setiap tahap Kita mencoba Ikuti Perjalanan Tuhan Yesus Yang diutus Melakukan Misi penyelamatan Manusia Dari dosa mereka Lebih Daripada penyelamatan korban Korban gempa Seperti di Turki Pengenalan akan kuasa Allah Yang menyelamatkan itu Ditunjukkan Bagaimana pembebasan umat Israel Dari kekuasaan penindasan Perbudakan di Mesir Kalau dihitung-hitung Dari segi Manapun Misalnya segi Diplomasi Maupun dari sisi Pemberontak Israel tidak mungkin Bebas Dari Bangsa Mesir Firaun tidak mungkin Membebaskan Orang Israel Karena Orang Israel Diperbudak Yang martabatnya Dihilangkan Sebagai manusia Israel menjadi Menjalani kerja paksa Bagaikan tenaga kerja Tanpa upah Dan harus Memenuhi target kerja Saudara-saudari Dengan Suatu mujisat Tanpa diduga Tuhan memperkenalkan diri Kepada Musa Perkenalan itu Seolah-olah Memaksa Musa Harus kembali Ke Mesir Membawa Untuk membawa Umat Israel Yang disebut oleh Tuhan Umatku Harus dibawa Keluar dari Mesir Menuju negeri Yang telah Dijanjikan Tuhan Menjadi milik Pusaka bangsa itu Ayat renungan kita Ialah Awal dari Mission Impossible Dimulai Musa dan Harun Mempertaruhkan Kekuasaan Tuhan Kekuasaan Yahweh Dengan Dewa Mesir Yang jelmaannya Ialah Firaun Dari segi kuasa Kejayaan Kemakmuran Telah dipuja Puja Firaun Adalah Jelma Jelmaan Dewa Mesir Sampai sekarang Kita bisa menyaksikan Kejayaan Mesir Seperti Piramid Dan situs-situs kuno Yang menunjukkan Kekuasaan Dan kejayaan Bangsa Mesir Musa Dan Harun Tampil Sebagai utusan Allah Bangsa Israel Yang diperbudak itu Supaya Firaun Memperkenankan Mereka Keluar dari Mesir Maka Dengan lantang Firaun Berkata Siapakah Tuhan itu Yang harus Kudengarkan Firmannya Untuk membiarkan Orang Israel Pergi Tidak Kenal Aku Tuhan itu Dan Tidak Juga Aku Membiarkan Orang Israel Pergi Namun Inilah tugas Musa Dan Harun Melaksanakan Mission Impossible Yaitu Memperkenalkan Tuhan Dengan kuasa-kuasanya Yang memaksa Dewa Mesir Dalam jelmaannya Firaun Bertekuk lutut Di hadapan Yahweh itu Sembilan Tulah Memperkenalkan Kuasa Allah Tetapi Masih Disangkal Oleh Firaun Tulah Yang ke Sepuluh Membuat Firaun Bertak Berkutik Itulah Kesempatan Orang Israel Keluar Dari Mesir Sampai Tindakan Allah Yang terakhir Mencampakkan Pasukan Firaun Kelaut Tiberau Sedang Umat Israel Bebas Tanpa Korban Apa-apa Musa Dan Harun Telah Membawa Israel Keluar Dari Mesir Semata-mata Oleh Tangan Tuhan Itu Adalah Suatu Mission Impossible Bagi Manusia Termasuk Bagi Musa Dan Harun Tetapi Mission Impossible Ini Berhasil Mari Kita Aplikasikan Renungan Ini Dengan Pokok-pokok Berikut Pertama Musa Dan Harun Telah Berhasil Membawa Umat Israel Bebas Dari Mesir Menurut Anda Apa Kunci Keberhasilan Musa Dan Harun Yang Kedua Kalau Saja Anda Sebagai Firaun Pada Saat Itu Apa Yang Anda Lakukan Untuk Musa Dan Harun Yang Ketiga Tema Kita Berbunyi Mission Impossible Yang Dijalani Musa Adakah Jejak Jejak Musa Dengan Mission Impossible Ini Dalam Hidup Anda Mari Berdoa Bapak Tuhan Yesus Kristus Terima Kasih Yesus Kristus Berhasil Dalam Misi Menyelamatkan Manusia Berdosa Seperti Diri Kami Ini Kami Siap Untuk Dipakai Tuhan Sebagai Pelaku Keselamatan Bagi Sesama Walau Dalam Perkara Kecil Saja Semoga Melalui Kehidupan Kami Ada Teman Teman Menemukan Keselamatan Walau Dalam Hal Hal Yang Kecil Kami Berdoa Dalam Nama Tuhan Yesus Amin посмотрим D어주 桜 D D Terima kasih telah menonton